Dan untuk siang hari ini kita akan ada dialog interaktif yaitu diktif ya dialog interaktif Bersama Bapak Joko Wahono, SOS MM Asisten pemerintah dan keserah Seda Kota Selatiga Kita akan membahas mengenai strategi percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis terpadu di Kota Selatiga Teman setia Jadi nanti buat teman setia suara Selatiga yang ada di rumah Nanti yang pengen tanya langsung sama Bapak Joko Wahono silahkan ya Nanti bisa telepon di 0298 32 33 10 Maupun SMSnya ada juga via WhatsAppnya di 081 904 880 999 Sebelumnya, kami ucapkan selamat datang dulu kepada Bapak Joko Wahono Halo Bapak, selamat datang di Suara Selatiga Selamat siang Selamat siang Mas Randu Iya, gimana kabarnya Bapak? Baik Mas, sehat ya Bapak ya? Sehat selalu Alhamdulillah Ini pertama kali kesini atau mungkin sudah berapa kali ini? Sudah dua kali ya Sudah dua kali enggak ya? Yang menggambingi Pak Wakil itu ya Oke Oke, silahkan mungkin bisa perkenalan dulu dengan masyarakat Kota Selatiga Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati Mas Randu Yang kami hormati pendengar radio suara Selatiga Dan warga masyarakat Selatiga Mari pertama-tama kita pancetkan puji syukur Kita bahas semuanya Tuhan yang mahasab pada siang hari ini kita dapat bertemu dialog interaktif Di radio suara Selatiga Dalam keadaan sihat dan amin Ya Rabbal Alamin Amin Ya Rabbal Alamin Dan Bapak ini nanti kita akan membahas mengenai Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan Berbasis terpadu di Kota Selatiga Nah itu sebenarnya apa sih Bapak? Gitu mau bisa dijelaskan Berdasarkan rencana pembangunan jangka pandang Atau jangka pendek Atau jangka menengah Ini RPCMD 2017 sampai dari 2022 Bahwa disana ada visi Salah tiga yang Salah tiga tipe periman yang semat Dan kebetulan disana ada juga sembilan misi Sembilan misi Salah satunya yang menjadi dasar kita Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan Adalah misi yang ke delapan Oke Yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial Kesejahteraan gender dan perlindungan anak Ini yang menjadi dasar kami untuk Pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan Berbasis terpadu di Kota Selatiga Oke begitu ya Bapak ya Dan sebenarnya mempunyai tujuan apa sih Bapak? Program-program ini sebenarnya Tujuan ini adalah untuk Kebetulan dengan adanya COVID-19 ini Ini berdasarkan data yang ada di BPS Kota Salah tiga bahwa angka kemiskinan Untuk tahun 2019 itu sebesar 4,75% Bila dibandingkan tahun 2020 ada mengalami kenaikan sebesar 0,8% Oh gitu Menjadi 4,94% Hal ini melihat dari Di Kota Salah tiga ada COVID-19 Ada tingkat pendidikan Ada kurangnya keterampilan Adanya kurangan permodalan OPD dalam menangani kemiskinan Ini berjalan sendiri tidak terpadu Juga datanya banyak yang double Oke begitu ya Dan ini yang perlu segera ditangani ya Bapak ya Dan ini programnya apa saja Bapak untuk kegiatan ini Meliputi apa saja gitu Program itu yang akan dilakukan oleh OPD masing-masing Ini perlu ada keterlibatan dari strike holder Yang pertama adalah OPD yang ada di pemerintah kota Salah tiga OPD yang ada di pemerintah kota Salah tiga Yang menangani kemiskinan Yang kedua adalah swasta Ini seperti ada PT SEI Oh gitu Terus yang ketiga adalah perguruan tinggi Disini ada UKSW, ada IIN, ada STEMA Terus ini ada 4 Ini adalah masyarakat Ada kelompok-kelompok masyarakat seperti Basnas Itu juga kami terlibatkan Kelima adalah media masa Ini juga kami terlibatkan dalam rangka untuk Membantu pengentasan kemiskinan Sedangkan program-program yang ada di kota Salah tiga Untuk pengentasan kemiskinan Ini ada beberapa program Yang pertama adalah Biasiswa bagi orang yang tidak mampu Ada pemberian bantuan modal bagi UMKM Yang kurang modal Kami berikan bantuan modal Terus itu adalah pemberian sembako Pemberian sembako Ini juga kami berikan kepada Orang-orang yang kurang mampu Atau mungkin yang kena COVID-19 juga Oke begitu ya Terus empat adalah pembukaan lapangan kerja Kami bekerja sama dengan SCI Ini adalah membuka lapangan kerja Contoh SCI ini Selama COVID-19 tidak menutup perusahaannya Tapi malah membuka lapangan pekerjaan Terus ada pelatihan Terus ada padat karya Kebetulan sesuai dengan undang-undang 23 tahun 2014 Bahwa dana keluruan diberikan kepada masyarakat Untuk dilakukan masyarakat Dikelalui masyarakat Berarti digunakan masyarakat Penguasaan dan pengawasan juga masyarakat Ini adalah padat karya Oke Terus rumah tidak layak ini Juga kami berikan kepada Orang-orang yang kurang mampu Tapi rumahnya masih Kurang layak Oh gitu Terus ada PKH Program keluarga harapan Terakhir adalah Apa Ini Pukusmas gratis Juga kami berikan juga Tujuan akhirnya adalah Untuk meningkatkan Atau menurunkan Meningkatkan sejarah masyarakat Dalam rangka untuk Menurunkan angka kemiskinan Kurang lebih 0,21% Masa jangka waku Sampai dengan 2022 Oke begitu ya Bapak ya Iya Oke begitu Dan tadi meliputi Benyang sekali ya Bapak ya Biasiswa Terus untuk Mengurangi pengangguran Dengan adanya membuka Lomongan pekerjaan Di perusahaan gitu kan Bapak ya Nah nanti untuk teknisnya Seperti apa nanti Untuk teknisnya buat Apakah yang mau mendaftar gitu Mungkin bisa langsung ke sana Atau mungkin ada wadah khusus Begitu ya nanti Nanti bisa dijelaskan Tapi sekarang kita ke lagu dulu Iya oke Oke dan juga buat teman Setia Suara Salatiga FM Nanti akan kita sambung lagi Bincang-bincang kita bersama Bapak Joko Wahono SOS MM Yaitu Asisten Pemerintah dan Keserah Seda Kota Salatiga Teman Setia Suara Salatiga Kita lanjut lagi Dialog interaktif di hari ini Teman Setia Dan kita masih ditemani Sama Bapak Joko Wahono SOS MM Asisten Pemerintah dan Keserah Seda Kota Salatiga Kalau tadi kita sudah membahas Untuk strategi percepatan Penanggulangan kemiskinan Berbasis terpadu Di Kota Salatiga itu apa Tujuannya apa Terus programnya apa saja Begitu tadi sudah Kita jelaskan Sekarang untuk teknisnya Ini Bapak Tadi kan banyak banget Ada RTLH Ada pembukaan Pembukaan lawangan pekerjaan Untuk teknis pelaksanaannya Seperti apa ini Bapak Terima kasih Mas Randu Untuk teknis Pembukaan lapang kerja Kebetulan Pemerintah Kota Salatiga Ini Bekerja sama dengan PT SEI Sudah ada kesepakatan Ada perjanjian bersama Bahwa SEI itu Akan buka Alapan pekerjaan Begitu Itu biasanya disampaikan Kepada pemerintah daerah Oke Disampaikan pada masyarakat Dan juga kebetulan Ini juga Sudah terjadi kemarin Baru saja Ini adalah di Kecamatan Argomulyo Kecamatan Argomulyo Dan Kuluan Randuacir Di sana PT SEI Bekerja sama dengan Kelurahan Itu adalah tempatnya Di sana Khusus untuk warga Randuacir Khususnya warga Randuacir Randuacir Di sana Itu di Diperutaskan lah Minimal Seperti itu Dengan adanya itu Berarti Semua yang Ngetes adalah Yang mendaftar Di sana Hanya Pemerintah daerah Perwajiban Yang dihidikan tempat Satu saja Oke Yang ngetes Dan yang lulus Atau tidak Ya nanti Menentukan sana ya Menentukan yang Dari PT SEI Itu contoh saja Contoh saja Untuk rumah tidak layak Ini contoh saja Ini Kebetulan masyarakat Atau warga sel tiga Yang ingin Mendapatkan rumah Tidak layak Silahkan untuk Berhubungan di kelurahan Oh gitu Kelurahan Kecamatan nanti Mengajukan Nah dasar Proposal itu Untuk diajukan kepada Dinas Perumahan Pemukiman dan perumahan Kota sel tiga Ya Nah dari sana Ada survei dan seterusnya Dikaji dan seterusnya Begitu Oke Dimasukkan Nanti kami akan Koordinasikan Asisten satu Sifatnya Mengkoordinasikan Dengan Dinas sosial Karena yang punya Data database Itu adalah Dinas sosial Oh begitu ya Itu adalah dari Kementerian Kementerian sosial Apakah Orang tadi yang Mengajukan proposal itu Ada di database Yang ada di Kementerian sosial Atau tidak Kalau tidak Berarti tidak bisa Diberikan Kalau ada berarti Akan diberikan Rumah tidak layak Unik Kurang lebih Kita juga Berkerja sama Dengan basnas Itu kemarin Sudah kita lakukan Adalah Rumah tidak layak Dibantu kurang lebih 15 juta 15 juta Per orang Per orang Begitu ya Bapak ya Oke Itu untuk RTLH Terus Tadi kan ada juga UMKM juga Bapak Nah ini seperti apa ini UMKM Itu yang Apa Mengajukan kepada Dinas kooperasi Itu disana Dinas kooperasi Juga verifikasi Dan seterusnya Kalau memang Sudah oke Nanti kita Karena kita Datanya satu Data yang ada Di Dinas sosial Itu dari Kementerian sosial Kita koordinasikan Sesuai atau tidak Kalau sesuai Ya nanti kita akan Berikan Yang penting sesuai Dengan kriteria Yang ada di Kementerian sosial Itu Oke begitu ya Terus untuk yang Biasiswa 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 Ini kebetulan Pemerintah daerah Dan pemerintah pusat Maupun Pemerintah pusat Maupun provinsi Itu juga Memberikan bantuan Itu yang Dana APBD Juga dari Contoh saja Biasiswa untuk APBD APBD ya Itu Seperti Itu sesuai Dengan kewenangan Yang ada di Pemerintah kota Ada Pendidikan menengah Ke bawah Begitu Menengah ke bawah Itu SMP Iya SD Itu ada Paut Ada TK Oh begitu Itu kewenangan dari Pemerintah provinsi Pemerintah dari Kota Terus ada Pemerintah provinsi Itu ada Namanya SMA dan SMK Begitu Itu adalah Dana juga dari Provinsi juga Berarti Itu sudah masuk Dapodik pak Itu sudah Bantuan Biasiswa itu Masuk Dapodik Itu sudah Menilai Itu juga dari Pemerintah pusat Dari pemerintah pusat Kita hanya Ngirimkan data Dan seterusnya Oh gitu Iya Sudah Seperti Apa ya Seperti Online gitu ya Sudah masuk Dan seterusnya Itu saja Oke Biasanya itu Biasanya dari sekolahan Yang mengajukan Ya dari sekolahan Mengajukan Dengan dasar tadi Ada surat keterangan Dari RT RW Bahwa itu warga miskin Dan seterusnya Terus pendapatan Masyarakat Orang tuanya berapa Dan seterusnya Itu Oh begitu ya Memang harus ada Kriteriannya jelas Oke itu untuk Sasarannya Bagi ini ya Percepatan penanggulangan Kemiskinan ini ya Sasarannya untuk mereka Begitu ya Iya Oke Bapak Dan juga buat teman Setiap suara salat di GFM Diingatkan lagi Buat yang ada yang pengen gabung Bisa telpon di 0298-323310 Maafkan SMS-nya Dan juga via WhatsApp-nya Di 081-904-880-999 Dan Ini kan baru saja Ada penanda tangan Penanda tanganan kerjasama ini ya Bapak Itu kapan sih Bapak penanda tanganan ini Dan itu Diberlakukan mulai kapan Untuk kegiatan-kegiatannya ini Iya Kemarin Tanggal 17 Itu penanda tangan Di rumah dinas Ini kami Menanda tangan Kerjasama antara Pemerintah daerah Itu lewat Asien pemerintahan Dan keserahan Itu melakukan kerjasama Satu dengan Basnas Kota Saratiga Dengan Bang Jateng juga Dengan PT SEI Itu juga Dengan PT Terpilar Iya Nah itulah Dengan adanya kesepakatan Itu harapan kami Seperti di Basnas Kalau ada Apa Pendestrusian jakat Infark sudah Dan seterusnya Itu bisa berkoordinasi Dengan pemerintah daerah Begitu Terus dengan Bang Jateng Bang Jateng Ini kebetulan juga Mungkin ada CSR-nya Ada Bantuan modal Dan seterusnya Itu juga Kalau bisa Bekerjasama dengan Pemerintah daerah Oke Begitu ya Seperti tadi PT SEI Itu dengan Pemukaan lapangan pekerjaan Juga Merikut Pegawai itu Juga bisa Kerjasama dengan Pemerintah Yang Semua menentukan Disana Tapi tetap Pemerintah daerah Juga Diberitahu Atau mungkin Bisa memberikan Data-data Bahwa ini Warga yang Miskin itu Diutamakan Oke Begitu ya Seperti Terpilar Kemarin juga Ada bantuan Dari Terpilar Memberikan bantuan Warga sekitar Nopurjo Begitu Itu mesinnya Data-data Juga dari Pemerintah daerah Itu lewat Dinas Dinas Sosial Itu dikonsumkan Oleh asisian satu Oh begitu ya Bapaknya Itu contoh-contoh Oke berarti Ini sudah dimulai ya Bapaknya Sudah dimulai Oh sudah Dan kebetulan Kemarin juga Kami juga Bekerjasama dengan Pasnas Provinsi Jawa Tengah Juga memberikan Bantuan Bagi warga yang Atau anak yang Kena COVID-19 Anak yang orang tuanya Kena Meninggal Kena COVID-19 Oh gitu Ada bantuannya juga ya Ada 20 Itu 20 orang Yang diberikan oleh Dari Pasnas Provinsi Jawa Tengah Oke Begitu ya Bapak ya Nanti kita sambung lagi Oke Sekarang kita ke lagu dulu Dan juga buat teman Setia Suara Salatiga FM Yang mau gabung Nanti masih kita tunggu Dan kita dialog interaktif Sampai dengan Pukul 11 siang Bersama Asisten pemerintah Dan keserah Seda Kota Salatiga Dan tadi sudah kita bahas Banyak teman Setia Dan sekarang Sebelum kita closing Mungkin ada pesan-pesan Dari Bapak Monggo silahkan Untuk masyarakat Salatiga Atau mungkin ada hal-hal Yang penting lagi Ingin disampaikan Silahkan Bapak Terima kasih mas Danu Pada kesempatan ini Kami menyampaikan tadi Dialog interaktif Itu adalah strategi Penanggulan kemiskinan Berbasis terpadu Di Kota Salatiga Kami bisa menurunkan Angka kemiskinan Sebesar 0,21% Atau kurang lebih Ada 405 jiwa Itu perlu ada Kebersamaan Kebersamaan begitu ya Antara pemerintah daerah Dan swasta Ini swasta adalah Ada PT SSI Ada PT Terpilar Ada Bang Jateng Mungkin ada Perguruan tinggi Ada Basnas masyarakat Dan media masyarakat Kalau ini bersatu Bersama-sama Keterlibatan Semua Stakeholder Yang ada di Pemerintah Kota Salatiga Dan di Kota Salatiga Saya yakin Untuk menurunkan Angka kemiskinan Sebesar 0,21% Atau kurang lebih Ada 4 405 Jiwa Ini akan Bisa Dilakukan Nanti silahkan Pak RT Pak RW Kalau tadi ada Data-data yang Double Silahkan disampaikan Kepada Dina Sosial Itu Itu bisa Melakukan Perubahan Ini yang terpenting Data Kalau itu double Bisa disampaikan Kepada Dina Sosial Melalui Tadi adalah Meserembang tingkat Keurahan Kecamatan Dan disampaikan Dina Sosial Nanti akan disampaikan Kepada Kementerian Sosial Mungkin itu Dari kami Apabila kami Melakukan dialog Interaktif Kepada Warga Salatiga Kurang berkenan Di hati Warga Salatiga Kami mohon Maaf Bersendah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bapak Joko Sudah di Suara Salatiga FM Sudah berbagi Informasi banyak Terima kasih Atas kehadirannya Siap Mas Randu Mohon izin Kami dibantu Dalam rangka Untuk Menginformasikan Program-program Yang ada di Kota Lasiket Tentang penanggulan Kemiskinan Berbasis termadu Itu saja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dan juga Buat teman Setiap Suara Salatiga FM Demikian tadi Dialog Interaktif Bersama Bapak Joko Wahono SOS MM Asisten Pemerintah Dan Kesera Seda Kota Salatiga Dan untuk saat ini Acara kita lanjut lagi Di acara Jelita Jendela Keluarga Kita